Nih pemirsa undercover Kepanasan, ini makanan dingin-dingin enak langsung membuat aku naik gratis Ini dia surganya para pencinta sajian es yang pastinya bikin ngiler banget dan gak sabar buat nyecipin satu persatu Ada dimana sih? Tah ini guys surganya untuk para pencinta dessert di Bandung Disini dessert yang enak-enak berkumpul loh, liat menggoda banget kan Aduh dijamin seger dan ketap-ketap deh, pokoknya kalian harus banget cobain kesini Harganya mulai dari 12 ribuan aja, terus pilihan menunya juga banyak loh Chef Firhan masih kulineran di sekitaran kota Bandung nih Tapi kali ini mau nyari kang bubur biangnya dessert-dessert enak Aduh pemirsa, ini lagi terik banget, aku tuh aus banget dari tadi udah jalan-jalan Katanya tuh disini ada minuman, gak tau minuman, gak tau makanan yang seger-seger Dan aku tuh butuh banget itu loh, butuh es-esan gitu kayak yang Kayak di dalam kali ya, coba cari yuk Permisi Aduh mas, aku aus banget mas Aku udah dengerin kata orang katanya ada itu ya, ada yang jual ketan disini Pokoknya udah semuanya, aku pesen, aku pesen Aus banget, terima kasih ya mas ya Tuh ya Wow, pemirsa berkapa, liat dong Ini depan aku udah ada yang manis-manis Jadi depan aku nih, udah ada bubur ketan hitam yang dikasih ice cream strawberry sama beberapa topping, ada pacar cinanya juga Terus ini ada es teler, tuh liat dong, ini es teler, ada wafel, terus juga ada es cendol, disini cendolnya luar biasa Ada ice creamnya, ada durian, terus ada cendol, ada nangka, keju, dan ini es mangga Aku pertama mau coba isi ketan hitamnya dulu nih Bawah itu ketan hitam yang dikasih ice cream gini nih It feels so good to be loved It feel so good to be loved Menurut aku ini, nelasnya unik banget ya Dia tuh perpanuan dari cetan hitam Yang dimasak waktu itu tadi-teman napis7 yang lama banget Karena dia tuh luveh, enak banget Kita mau es krim strawberry sama pacar cin tuh menurutnya nyatu gitu Loh, dan dia tuh ditambahin sereel, jadi tuh ada sensasi crunchy, garing, krisis, gimana gitu deh. Tuh, liat dong. Dan ini makannya tuh kayak diaduk-aduk begini sebenernya. Kalo aku makan buruk kayak gini tuh sih aduk soalnya. Ini tuh manisnya pas. Dia tuh ketahan hitamnya ga terlalu manis. Karena ada es krim, jadi tuh bener-bener balance. Sekarang aku mau cobain es telernya nih. Nih, biasanya es teler tuh kita makan kayak berkuah gitu ya, no es krim, no apa-apa. Ada kelapa, jeli, terus juga ada cincau hitam, ada paten cinak, ada nangkanya, ada alpukat. Sama gini pakai es krim vanilla. Mungkin makannya ini harus begini kali ya. Tuh. Ini bener-bener rasa es teler naik kelas kok gak? Ini tuh dia ada es lupanya di bawahnya. Makanya aku tadi makan itu harus diaduk. Dan es krim yang dia pakai itu tuh nambah rasa creamy-nya lagi. Ini pasti banyak yang suka deh. Es serut buah mangga dengan campuran nata de coco dan tentunya topping es krim mangga. Sekarang aku juga mau cobain ini es mangga. Jadi es mangga di sini bener-bener tuh mantep banget. Dia pakai es krim mangga. Ada potongan mangga yang warnanya cantik banget. Bener-bener ini manganya mateng. Ada cornflakes sama keju. Tau gak sih kalo makan manis tuh ya emang bikin mood banget tau gak? Dari mood aku yang siang-siang kepanasan. Ini makannya dingin-dingin enak langsung mood aku naik drastis. Dia es krim mangga itu yang wangi banget. Menurut aku ini teksturnya komplit banget. Ada lembut dari es krim, lembut padat dari mangga. Sama dia tuh pakai cornflakes. Dia ngasih teksturnya yang crunchy banget. Jadi pas dimakan tuh bener-bener kriuk kriuk kriuk. Wah ini sih bukan cuma bisa di slow food. Tapi bisa di kunyak. Enak banget. Ngomongin dessert kurang lengkap ya rasanya kalo gak ada durian. Yang ini juga favorit pengunjung loh. Es cendol durian spesial lengkap dengan buah nangka. Jadi disini tuh es cendolnya. Dia tuh komplit. Ada nata de coco. Dan disini tuh ada cendol. Yang bentuknya tuh cakep banget. Warna juga cakep. Dikasih nangka, dikasih keju, dikasih ice cream vanilla. Ada durian yang sama biji-bijinya. Sama yang aku suka. Dia tuh disiram sama gula merah gitu. Jadi bener-bener makasih. Ais creamnya juga. Aduh ini kayaknya pake sendoknya kurang sedap deh. Aku mau coba slow food dulu nih. Aduh nikmatnya. Kalo kalian ke Bandung ya wajib banget coba ini menurut aku ya. Ini aku salamin. Aku salamin untuk warga si cendol. Nih warga si cendol. Tau gak kalian? Si cendol tenaon singkatannya. Si cendol itu cintamu celalu omdo. Gimana Chef? Masih pengen nambah? Dibungkus bawa pulang aja ya. Sekalian jangan lupa bungkusin buat penonton setia undercover juga. Bagi warga Bandung dan sekitarnya yang gak sabar pengen ikutan nyicip. Langsung aja dateng ke alamat dibawah ini. Atau bisa mampir ke instagram at undercover underscore trans tv. Kang Bubur buka setiap hari dari jam 12 siang sampai jam 9 malam. Aduh Ate. Ini enak banget. Dari tadi tuh saya panas-panas sih. Ini hari yang segar-segar. Akhirnya dapet yang enak nih A. Aduh pokoknya ya. Kang Bubur rasanya. Wow. Enak banget. Bisa digaskan gak sih? GASTE!